bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semua selamat bersama lagi dengan JOS channel ini oke teman-teman untuk hari ini hari Sabtu ini tanggal 15 Januari 2022 ini backgroundnya ke belakang sini bagus mas nah ini nah ini teman-teman backgroundnya kan belakangnya itu kambing-kambing semua oke ini seperti biasa saya berada di pasar kambing kali kesing untuk kali ini kita kalau mau review ini punya ikan sabar kambing-kambingnya punya ikan sabar ya kita cari tahu dulu ini dapatnya berapa ini lagi persiapan untuk apa teman-teman di tala ini dulu atau di di ikan dulu oke ini dia beli ini ya teman-teman oke selamat pagi selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas JOS iya sehat selalu amin sentosa selalu berkah selalu amin sehat mulia dunia akhirat selalu mudah-mudahan amin masih ada kurang satu tapi kanan ini yang burungnya itu sedia harus saya jomong nah siap ya maunya goyan aja padahal saya mau serius oke oke serius teman-teman ya serius serius terima kasih doanya dari ikan sabar ini ngomong-ngomong ke sabar selalu berapa ekor ini hari ini ini untuk hari ini kebetulan materinya kurang bagus oh gitu ya untuk kelas yang jumbo nya memang sama sekali gak ada untuk kelas ekonominya jadi ini beli yang agak memang saya beli yang kriterianya mudah-mudah mudah-mudah ini oh supaya ini nanti teman-teman JOS semuanya walaupun dapetnya cuma sedikit tapi kan kebetulan baru pupak sepasang sepasang baru pupak sepasang ini satu tahun-satu tahun ini untuk ke depannya biar paling gak itu nanti tetap gak ngejiwani walaupun dalam kondisi apapun kak sabar tidak mengecewakan mudah-mudahan aja mas iya ini alhamdulillah dapat empat ekor teman-teman dan usianya masih mudah-mudah teman-teman ini paling-paling baru satu tahunan lebih ini kan ya iya tahunan lebih dikit mas kan gue pacak usia kurung kan gue pacak semua ini saya memang untuk yang kelas pedaging betul-betul lagi libur lagi libur jadi mohon maaf ya teman-teman yang yang kulino yang kulino dengan kang sabar beli yang sepek pacak untuk beberapa hari ini dan mungkin nunggu sampai apa namanya sampai harganya stabil lagi baru kang sabar beli kalau enggak belum belum kang sabar tak setak nyari yang kelas pacak-pacak aja kelas pacak tetap sih masih tetap di jalur pacak ekonomi oke itu tadi teman-teman kata yang perlu di apa namanya tanda kutip pacakan ekonomi pacak ekonomi oke langsung saja untuk yang pertama kita lihat ini yang kepala petak ya boleh ini mas oke ini yang kepala petak ini teman-teman ayo mohon gue dipercani dulu kambingnya seperti apa secara visualnya apa secara keseluruhan dari visual kambing itu sendiri mohon disut supaya teman-teman itu nanti enggak apa namanya enggak kecewa misalnya kang sabar iya ini kita shoot untuk pasungannya dulu teman-teman ya yang disini nih kayak gini ini tb-nya berapa ini di belum dikeluarkan kalau tb tetap enggak main-main kang sabar mesti pakai apa jimate kang sabar terus itu iya dan ini kebetulan sudah tak rendem di air kembang mas oh gitu iya waduh jumaat-juma malam kemarin sambil tak doain doanya kayak gitu kalau sudah diukur walau orangnya pasti tergila-gila makanya tetap harus diukur tapi enggak enggak ngano ya enggak modot sendiri yang penting kambingnya jangan gila dan nyampunya jangan gila gitu oke ya untuk dulu teman-teman untuk tb-nya berapa seperti biasa mas joss tetap jangan makan gaji buta mas bos saya tak pegang kambingnya jangan yang ukur oke iya saya tak ngukur dulu teman-teman jadi memang kayak gini jangan makan gaji buta ini saya megangin kayak gini itu bukan berarti saya ngangkat ya teman-teman ya nanti bisa dilihat secara ini supaya degek aja kambingnya lurus juga ini kalau dari gua berapa ini 90 atau berapa ini 92 berapa ini 92 ya 90-an ini teman-teman ya 91 92 lah 91 91 karena kambingnya apa namanya usia baru sekitar satu tahun ya 14 bulan sampai negara 16 bulan karena ini baru pupak sat sepasang oh iya iya kan baru pas pasang giginya yang lain masih semua dengan materi tanduk yang kalau cara istirahat etawa itu ya model tanduknya kayak gini melengkung yang buri ke api ganteng belakang dan mepet ke kepala tapi gak sampai yang mepet banget karena ini masih agak oh oh ini kan sabar minta berapa ini lima setengah aja lima setengah lima setengah aja selalu ekonomis lah kan sabar lah gak usah yang yang neko-neko kalau yang enam setengah mungkin tujuh juta ya kan sabar pasti dapetnya yang satu meter kan kayak gitu ini karena baru 91 92 92 dengan materi pasungan kayak gini masih sangat muda lima setengah dan lima setengah itu nanti kang sabar juga gak 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 apa adanya kayak gini masih tak treatment nanti jadi nanti bulu-bulunya tak pecahin bulu-bulunya tak pecahin biar kelihatan lebih indah lagi lebih drewa-drewa lagi kalau yang cocok dengan kambing ini dan barangkali tanduknya terlalu mepet terus kang sabar suruh apa namanya nyalon tak salon lagi oh gitu dibikin bagus lagi ya pokoknya tak bikin semaksimal mungkin supaya nih temen-temen dari temen-temen semua yang jabri dari kang sabar itu tetap ada nilai kepuasannya siap ya 5 juta kang sabar kan pinter untuk muasin orang lain apalagi muasin istri lah itu tuntutannya memang kayak begitu mas Joss jadi ya tetap tak semuanya dipuasin lanjut pokoknya lanjut pokoknya semuanya puas dengan kang sabar karena dengan puas itu kan melahirkan kepercayaan yang selanjutnya betul ya gitu ya makanya ya ya alhamdulillah mas Joss ya jadi ngobrol jadi sharing gak apa-apa ya iya ya gak apa-apa beberapa teman-teman yang beli dari kang sabar itu tetap masih minta lagi kalau yang beli jantan minta indukan kan kayak gitu oh gitu alhamdulillah oke doa kita doa ini jenis kan khususnya dan doa ini teman-teman para teman-teman subscriber Joss channel semua oke kayak gitu ya kita lanjut untuk yang kedua kan untuk yang kedua ini mungkin ya ini untuk yang kedua teman-teman yang pertama kita ukur dulu TB nya oke dengan saya nginya keli kan kita ukur dulu mas Muham ini berapa 9 sama kayaknya ya 92 93 ini 92 93 92 93 ini 92 93 dengan materi telinga yang kayak gitu panjang yang agak mengkelung tapi panjang juga ini materi masuk panjang terus apalagi yang perlu diterangkan ini sudah berapa cm kalau ini 30 ada ya coba liatin kalau untuk ukuran ini tetap harus ada yang harus diukur harus diukur supaya ini nggak ada semacam kayak tipe-tipe gitu kan betul ya coba pegangin kami nya oke ini berapa 30 sekitar 34 34 34 cm panjang ini teman-teman ya termasuk panjang dan ini mohon maaf glambirnya bagus banget kita lihat glambirnya glambirnya depan bagus banget tuh glambirnya teman-teman jenggotnya rewas mas rewas mas mau diterangkan supaya ini teman-teman yang di rumah itu tahu secara keseluruhan daripada kambil punya ekang sabar umurnya berwarna bagus banget umurnya berwarna juga bagus dan kita lihat umurnya dari gigi oh umur siap kita lihat giginya gigi pak utuh daripada nanti sampai kelupaan kalau umur tetap harus buka ini dulu poel berapa poel 1 pasang kalau lihat poel 2 gigi umur berarti sekitar 14 sampai dengan 16 bulan oke iya berarti belum ada 1 tahun setengah iya belum masih nanti kalau barangkali nanti mudah-mudahan yang beli dari Kang Sabar contoh misalnya kayak gini umur usia 2 tahun udah nanti udah kelihatan besar dengan apa namanya badannya nanti tebal iya kan catatannya jangan terlalu sering ngawin oh gitu ya kalau sering ngawin ya contohnya kayak gini aduh kena lagi kalau Kang Sabar ya ya sepokoknya ya diambil yang sunah aja ya kan karena kan untuk malam Senin dan malam Jumat sunah tapi selain itu ya wajib ya Senin selasa rebuk wajib malam Sabtu malam Ahad wajib ya itu jangan ditinggalkan kalau yang ini tetap pakai sistem ABS ya iya asal batik asal batik eh sepokoknya kan sabar mah dapetan yang superan juga Kang Sabar ya tetap asal batik cul enggak pakai yang modelnya main tahan-tahan enggak soalnya kalau bertahan itu tahan-tahan itu ya payah juga mas ya kan payah juga tetap kadang-kadang ya pokoknya misalnya dari luar kota itu ya dari luar kota minta contoh masih ya jangan dipanteng banget Thomas kasih buat 200 apa berapa misalnya harga 6,5 yang jeniskan yang 6,3 jadi ongkirnya 3 juta ongkirnya 300 ribu terus wah tak pikir-pikir kok yang masih beberapa masih kena udah gak apa-apa bismillah supaya ini pelanggan dari Kang Sabar itu terpuaskan amin ya kayak gitu yang ini harga berapa ini lupa nanti ini 5 juta saja 5 juta ini harganya 5 juta teman-teman untuk yang kedua harga 5 juta dengan pasungan yang indah gelambir yang bagus ada jenggot-jenggotnya juga ini kalau untuk rewos menurut saya bagus banget daripada yang itu bagusan yang ini masih terlalu terapi yang ini rewos dan ini mas ini ekornya itu biar agak mbekok tapi ini termasuk nilai lebihnya di ujung ini mas panjang banget ini iya panjang banget iya kan bisa sampai ke tengah kayak gitu nanti kalau dirawat lagi dikasih makan yang bergisi perutuin yang banyak kambingnya ini bukan tidak mungkin nanti akan menjadi dor badannya ini kan masih cenderung agak tipis ya tapi bukan tipis secara perawakan karena memang terlalu sering buat ngawin aja denger-denger kayak gini aja di sini sudah 250 mas oh gitu ya 250 ribu buat ngawin ya kan ya taruh lah dibuat apa namanya ya gak terlalu sering insya Allah dengan materi ini kan kambing yang model kayak gini kan bukan yang kategori tipis mas sebenarnya karena ini taruh ibaratnya kalau ibarat sapinya itu igone agak melengkung jadi ini tipis itu karena memang pola makan yang kurang perawatan yang kurang dan mungkin terlalu sering untuk ngawin iya makanya kalau perawatan di rumah saya nanti bagi teman-teman yang minat biar dirawat lagi ya ya dan saya juga dengan harga segitu insya Allah untuk di kalau dirawat betul kambing ini terus nanti ketika jeningan juga sudah bosan dengan kambing ini karena mungkin sudah dapat yang lain atau mungkin dari peranakan kambing ini yang lebih bagus dari ini ya kan terus nanti ini dijual gak ada ruginya iya mudah-mudahan ya untung coba ini kalau sampai usia 3 tahun kayak apa gedenya mas karena masih masih sekitar 14 atau mungkin 15 bulan lagi kayak apa gedenya iya benar padahal denger-denger kambing kali geseng itu bisa sampai 10 11 tahun iya benar bisa tapi kalau yang kelas kontes biasanya kalau yang ini tetap bosan mas iya kan bosan oke lanjut kang yang ke 3 oh iya yang ke 3 karena ini gak banyak emang materinya kang sabar ini yang ke 3 cakep juga ini teman-teman ini kalau ini usia berapa ini kang ya ini usia paling sekitar 1 tahun atau mungkin menjelang 1 tahun kayaknya masih masih timur banget masih timur banget gak tahu kalau giginya nanti coba kita lihat oke ya kan yang jelas kambing ini dari spesifikasi bagus banget pasung indah ya kan telinga juga bagus tuh dan apalagi ini kalau lagi tenang dan kambingnya ini cenderung beracak ini oh oh sekali ini kang kita lihat dulu untuk ukur dulu kang oh giginya TB nya berapa oh kalau TB nya diukur kalau ini ya tetap 80 sekian paling ya 80 lebih ya 80 sekian paling coba dilihat ini teman-teman kalau ini agak kecilan gigi memang karena jemoko mas karena masih jemoko ya kan ini kan masih jemoko banget kurang panjang aku sih pokoknya kalau orang wedok jaluknya 2 kurang 2 ini sekian 82 83 ya 82 83 82 83 teman-teman ini saya yang pegang kalau untuk usianya kita buka dulu giginya usianya kita buka kayaknya susu semua pokoknya ini nggak ada kang sabar mah tak bikin transparan mungkin waduh ini sudah mau nunggu satu nunggu satu ya berarti ya taruhlah satu tahun satu tahun dari depan itu kelihatan kelihatan dari berajaknya mas dan ini mas sangat menjelang sudah produktif lah artinya sudah produktif kalau untuk ngawin segala macam sudah masuk masuk ini karena sudah POIL 1 iya siap dikauh untuk ngawin teman-teman ini sekarang kayak gini contoh main sini nanti dilayanin kambing yang ini kan 82 ya 82 nanti kalau naik ya berarti 85 masih masuk dengan kambing cocok ini harga berapa yang udah ini ini harga 4,5 aja 4,5 500 teman-teman dengan harga 4 juta udah dapet yang jemoko dengan pusokonya yang subhanallah kalau katakan sebar itu keluar terus pusokonya minta diwarangi berarti biasa pusoko tiai modot mengkeret minta diwarangi berarti yang marangi harus ini indukan cewekannya gitu kalau sudah diwarangi selep waduh nanti keluar yang materinya kayak lebih bagus daripada ini ini harganya 4,5 juta 4,5 juta sudah free ongkir semua dari yang punya ekan sabar semua di video free ongkir harga itu sudah free ongkir sejawa dari mulai jawa timur sampai dengan jawa barat sampai dengan banten kalau keluar jawa ini gimana kan keluar jawa itu memang saya kemarin dapat juga link dari gosep gosep ekspedisi ekspedisi buat pengiruan samping cuma tidak bisa untuk satu atau dua atau tiga ekor mas disana sistemnya agak borongan berarti ada minimalnya itu 15 ekor oh 15 ekor berarti nanti kalau memang mau yang ke daerah Lampung mungkin yang ke Palembang mungkin yang mana kalau berikan dari Kang Sabar ya berarti sekitar 15 ekor atau mungkin beli dari siapa pun itu sekitar 15 ekor baru bisa ngirim oh gitu ini dia penjelasan dari Kang Sabar jadi yang keluar jawa itu minimal 15 ekor jadi mohon maaf kalau yang satu dua itu dari teman-teman yang ada di luar jawa ini kan banyak jadi mohon maaf Kang Sabar tidak bisa ngirim belum bisa ngelayani mudah-mudahan nanti juga dari teman-teman yang di luar jawa ini yang butuh banyak jadi Kang Sabar gitu mungkin kesempatannya gini Kang jadi kalau Idul Atka banyak yang butuh juga barangkali itu bisa jadi jembatan ini nanti bisa dikirim juga kan itu butuhnya banyak juga tapi orang PEN ini kadang randu bareng iya 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 enggak apa-apa karena Kang Sabar kan melayani tidak hanya di spek pacek aja nah betul kalau untuk hari ini memang karena tak paksain ke spek pacek karena memang ya itu tadi sudah tak bilang sekarang lagi enggak megang artinya Kang Sabar bukan lagi gengsi segala macam enggak cuma memang lagi orang 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 di sana di sini beli sudah rasanya sudah banget murah di sana itu masih murah lagi mas ternyata akhirnya rugi lah kemarin aja bapak saya kesian piai sepuh kayak gitu bawa 4 ekor 4 ekor iya rugi berapa mas 1.800.000 4 ekor ruginya padahal kalau untung paling cuma berapa 100 200 ribu rugi sampai segitu banyaknya makanya tetap saya jadi setar untuk tidak jadi takut atau gerogi dan lain sebagainya wah orang ngandel saya tetap orang ngandel tetap ketika bawa dua tiga kali kau rugi terus tetap nge-pair lah bahasa ini dan alhamdulillah untuk karena kang sabar juga belinya lagi tak minim untuk yang kelas ekonomi untuk yang kelas pedagangnya jadi teman-teman dari subscribe channel semuanya yang pengen kambing kang sabar insya Allah spek pacak semua apalagi yang untuk hari ini ada 4 ekor spek pacak namun tetap di ekonomisan oke yang keempat teman-teman lanjut untuk yang keempat yang keempat ini kita lihat dulu teman-teman kameramen di dekatin dulu ini ya kita lihat untuk spek apanya pasumannya pasumannya dulu dilihat ini ini ada meluernya ada nyadilnya ini teman-teman ini bukan rambut ini kang ya balong ini tulang terus telinganya telinganya tuh telinganya mepet banget lemes sepol ini mas kayak kan ibu basah bener-bener ini coba oh bener ini teman-teman iya dan sarannya gini mas sarannya untuk lebih meyakinkan kepada hal layak karena ini nanti lihatnya di video kan mesti tak terangkan ini loh ini enggak enggak pakai di enggak pakai di gini-gini aja udah kita angkat ke atas aja udah rapi ini nekuknya apalagi ini enggak kripil teman-teman jadi simetris ya simetris ini sampai bawah itu mepet banget ini bagus ini teman-teman kalau tibinya kita ukur dulu ukur untuk tinggi badannya mas supaya kelihatan berarti dari sebelah situ ini teman-teman ini dari kaki tuh dari bawah mas dari bawah itu kan agak ke atas ya kan nah betul cocok sekali 90 ini 90 ya 90 90 berarti 90 90 ini teman-teman terus umur sekarang ini kita lihat umur ini tetap kalau umur masih berapa untuk gigi susunya waduh bagus banget satu pasang baru satu pasang cocok dan ini mas ini ya sih denger-denger tadi kebetulan saya juga beli bukan dari pedagang yang beli dari petani tapi dari peternaknya langsung peternak langsung saya juga agak heran heran kenapa ini pas pada waktu mudanya itu penawaran sampai 13 juta 13 juta waktu sempai berapa berapa bulan baru sekitar enam atau tujuh bulan oh waktu lah itu antiknya orang sini kayak begitu ketika orang butuh duit di nyangsa larang-larang itu tetap tidak dijual lah akhirnya berarti ini nanti rezeki ini nanti rezeki siapa yang cepat dapat dari Kang Sabar karena ini harganya tidak sampai berpuluh-puluh tetap masih di angka ekonomis walaupun dulunya udah ditawar 13 juta mungkin 10 juta atau lebih Kang Sabar enggak ada puluh-puluhan juta enggak ada 8-8 juta enggak ada 7 juta untuk kategori kambing yang kayak gini tetap masih bertahan di ekonomis mas cukup cukup dengan harga 5 juta 5 juta 5 juta memang kambingnya ini agak rusak tapi rusak bukan karena apa namanya bukan karena gimana-gimana ini memang cara perawatannya aja yang kurang ini kambing kan agak cenderung kurus ya kelihatan kurus ini agak cenderung kurus terus badannya kurang jelebrot ya bagaimana ya karena mungkin ini di koloni sehingga ngawinnya itu enggak teratur gitu loh ngawinnya enggak teratur kalau di koloni jadi ini dilihat aja dari materi ekor ini enggak kalah dari yang kemarin dibeli sama orang pacitan iya enggak kalah yang kemarin itu enggak kalah sama kayaknya kayak gini speknya enggak kalah ini kalau lagi berajak ini jentar mas ngangkat ke atas iya kalau lagi berajak-berajaknya ini ngangkat terus dari belakang juga memang kondisinya masih sangat terawat rapi masih sangat terawat rapi dengan bulu-bulu rewasnya rewas yang sangat indah ini masih masih sangat terawat rapi tambahan lagi ini masih tebal lagi ini masih mudah ini nanti disepot gisi contoh misalnya yang punya konsentrat ampas tahu segala macam nanti disepot dulu kalau sudah betul-betul kondisinya prima baru buat ngawin iya ini tuh beli dari Kang Sabar nanti 5 juta kok ada penawaran 10 juta atau mungkin kembali di angka yang saya sebutkan yang tadi 13 juta jual aja betul jual aja berarti apa-apa ABS ya asal asal baritulke kayak gitu asal baritulke ini kupingannya mantap teman-teman jadi simetris lurus dan apa namanya gelembetnya gelembetnya juga masuk banget dan ini ada janggut jenggot-jenggotnya ini di luar daripada gelamber kulit jenggotnya masuk itu kalau nanti usianya tambah itu akan tambah memanjang lagi untuk rambutnya yang disini dan gambirnya juga mas itu pasungannya udah kelihatan oke ini termasuk bluer dan nyadil juga ini betul top sekali ini teman-teman yang untuk patekan namun tetap di harga ekonomis ekonomis kayak gini 5 juta setengah jenek ke larang piye mas orang andil karena ini sudah jatuh dari harga yang sebenarnya yang 13 juta mustinya kalau separohnya berapa 6,5 ya tidak pakai yang kayak gitu 5,5 berarti sekitar 40% turunnya apa-apa oke ini sudah semua ini tidak ya sudah semua tinggal cewekan tapi cewekan satu tidak usah direview mas Joss karena sudah pesenan daripada yang kemarin begitu di di anu sudah direview disini ternyata saya bilang yang pesanan dari orang depok itu kan kesian yang japri banyak tapi tetap sudah oh alah kang sabar kok direview yang sudah laku jangan direview gitu kecewa tapi gini mas Joss kang sabar itu artinya kalau disini memang apa namanya istiqomah di pejantan tapi ini ya waro-waro dengan sahabat ternak semuanya subscriber Joss channel kang sabar juga bisa artinya melayani orderan perempuan oke untuk indukan dan tinggal nanti apa namanya budget berapa itu kan nanti saya tak menyesuaikan budget itu ketika ada oh ini kayak segini budget yang jenian masuk apa enggak artinya kan ya tetap ekonomi juga mas sekitar paling 5 juta terus dari mulai 3 juta sampai dengan 5 juta kalau yang tinggi-tinggi yang kelas 8-10 juta kang sabar enggak 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 ini takutnya ketika nanti enggak kena di pasaran juga kang sabar kan nanti jualnya agak susah lagi terus ditahan sama kang sabar sampai lama takutnya rusak ya gitu kan betul tetap di ekonomi gitu kan ya iya tetap di ekonomi karena ini spesialis menengah itu ekonomi ekonomi pokoknya saya tak bertahan di belantik ekonomi belantik pacak ekonomi ya gitu itu dia teman-teman untuk review kita ada 4 ekor pesantan yang warna ini untuk pacekan namun harga ekonomi dari kang sabar ya atau teman-teman lebih mengenal ini kang sabar kali kesin keren lagi ini namanya kang sabar warna sobo karena ini di kali kesin dari kecil saya sudah berangkang di sini berangkangan di sini cari kamping di sini cari kamping di sini jadi memang rezekinya di sini kayak sayang di sini juga ada di rumah juga ada besar berarti kita besar bareng membawa tetap nama besar kali kesing kita tidak bisa lepas dari kali kesing karena kang sabar bang jos juga besar dari kang sabar dari dagangnya juga dari kambing ras kali kesing saya sama mas jos juga dari dari kambing pi ras kali kesing yang membesarkan nama bang jos dan sedikit banyak ada sumbangsinya juga dari nama kang sabar oke kang waktu menunggu ya ya sama-sama tapi sebelum ditutup saya tak kasih ini ucapan terima kasih yang paling penting dengan bapak Umar ya bapak sersan Umar di Ciamis yang kemarin beli 3 ekor terus pak haji mu'is ali dari Depok ya kemarin beli 1 ekor terus ada lagi mas obet dari bojonegoro mohon maaf mas obet berkali-kali saya minta maaf banget karena sedianya dari kemarin itu kambing selalu order dengan ekspedisi namun kebanyakan lewati selatan jadi belum katut dan insyaallah ini nanti ada kebetulan mas Ilyas DNK itu nanti yang arah lintas utara jadi insyaallah kalau enggak nanti mungkin nanti malam mas obet ya mohon sabar sebentar insyaallah kambing datang kambing alhamdulillah kambing penjeninan sehat walafiat di tempat yang sabar siap ya kayak gitu siap aku bagiannya oh iya nanti ada kalau masalah bagian itu ya seru-seru izin masalahnya mereka itu ya mau ngerokok aduh aduh lopornya untuk guyon kan ya lah ya surapok oke itu tadi teman-teman ya untuk reviewnya di telapaknya kasabar untuk hari ini tanggal 15 Januari update-an tanggal 15 Januari 2022 yang menang kasabar dapat 4 ekor pejantan untuk spek patek namun sebarga ekonomi dan satu betina namun betina kita tidak review karena itu juga tinggal kasabar beli disini tinggal gitu aja dikasih sama orang karena itu pesenat oke matuluhun kasabar sami sami tak tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat terus selalu sukses terus amin subscribernya tambah terus sehingga mungkin jadi tidak hanya ratusan ribu tapi bisa jutaan jadi kita ibaratnya riado bareng nanti kita besar bareng ya siap-siap selamat untuk bang Joss monggo dilanjut ya teman-teman dokuti dulu ya untuk reviewnya dan kalau teman-teman nanti ada yang minat atau yang perlu di omongkan lagi dengan sabar nanti bisa sambung lagi di WA-nya beliau dan jangan lupa subscribe semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang 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 bang